Al-Fatihah 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 atau sifat aman dari tibu daya Allah lebih kuat pada dirinya maka untuk orang ini rasa takut lebih bagus jika lo tidak ada yang lebih kuat salah satu dari keduanya sama-sama sifat khuf dan sifat raja harus sama-sama ada ulang mengatakan demikian lebih diperincikan lagi kalau orang ini kalau orang ini mempunyai sifat putus asanya lebih kuat maka disuruh rajanya lebih kuat kalau orang ini sifat apa namanya aman dari tibu daya Allah aman dari tibu daya Allah lebih kuat maka disuruh lebih takutnya lebih kuat dalam keadaan seperti itu dilihat pada kondisi orang tapi yang umum orang ketika sehat maka sifat khuf dan sifat raja takut kepada Allah dan berharap kepada rahmat Allah harus sejalan seiring tidak boleh salah satu lebih kuat daripada yang lain kecuali kalau ada yang mengalami kondisi tadi ada orang merasa putus asa di rahmat Allah karena dilihat banyaknya mahasiswa yang dilakukan membunuh ia berzinah ia mencuri ia segala macam dia lihat dirinya sudah begitu kotor lalu dia dalam bayangannya Allah sudah pasti tidak ampun dosanya lebih dosanya sudah begitu banyak maka di dalam diri orang yang seperti ini harus dibangkitkan sifat raja yang lebih kuat supaya dia punya harap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala masih mau mengampuni kalau dia bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebaliknya pun demikian kalau ada orang ketika hidup berkelimbangan dalam maksiat berkelimbangan dalam maksiat kemudian tenang aja maksiat jalan terus dan hati tidak ada rasa takut tenang aja lalu ketiga disuruh taubat nanti tidak taubat-taubat dari maksiat tiap hari maksiat berjudi tidak salat jumat dan semacam dan seterusnya salat gagah puasa Ramadan gagah berjudi iya maksiat terus lalu dia merasa aman amananya apalagi sampai dibalikin dengan berkata anda begini lihat rezeki anda mamur anda begini lihat anda punya penghasilan banyak ente yang rajin salat itu rezeki ente ini berarti amin amin makhri dia merasa aman dari tipe budaya Allah yang begini takutnya mesti lebih sifat takut pada orang diri orang ini harus lebih kuat daripada sifat roja tapi kondisi tertentu ini kalau semua orang begitu tapi umumnya kaedah yang berlaku adalah tadi ketika kita lagi sehat maka sifat khab dan roja harus seiring berjalan bersama-sama ketika kita akan menghadapi Zakatul Maut roja harus lebih tinggi dari Badajauj Terima kasih telah menonton!